Pemersa Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, menghimbau warga Sulawesi Selatan, khususnya Makassar dan juga Goa, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim. Saya merimbau kepada seluruh masyarakat untuk diwaspada. Yang kedua, saya juga meminta kepada seluruh teman-teman yang ada di Basarnas, di BPPD, untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk membantu mengevakuasi seluruh masyarakat jika membutuhkan pertolongan. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan cuaca ini bisa kembali normal dan masyarakat bisa kembali bekerja dengan tenang. Pemersa kita beralih ke berita lainnya, anggota DPR RI Alia Mustika melakukan kunjungan ke rumah sakit awal Bros, di mana kunjungan ini untuk meninjau kesiapan kerjasama pelayanan rumah sakit awal Bros dengan PT. Jasindo. Sejumlah anggota DPR RI melakukan kunjungan di rumah sakit awal Bros yang didampingi anggota Komisi IX DPR Republik Indonesia Alia Mustika Ilham Selasa Siang. Kunjungan tersebut dalam rangka memantau atau meninjau kesiapan pelayanan di rumah sakit awal Bros dengan asuransi PT. Jasindo. PT. Jasindo adalah perusahaan asuransi yang ditunjuk pemerintah untuk menjamin kesehatan anggota DPR RI beserta keluarganya. Tentunya rumah sakit awal Bros memiliki pelayanan kesehatan yang baik untuk anggota DPR RI maupun kalangan masyarakat. Pelayanan tersebut dilengkapi dengan kamar VIP dan dokter spesialis sekitar 30 orang beserta tenaga dokter ahli. Jaminan pemeliharaan kesehatan sangat penting di mana pelayanan rumah sakit awal Bros dengan PT. Jasindo dinilai sudah baik dengan fasilitas kamar VIP serta bantuan medis yang lengkap. Kalau secara fasilitas sudah baik mungkin hanya ada perbaruan teknologi saja untuk perlengkapan alat-alat kesehatannya peningkatan. Lalu yang saya lihat di sini secara administrasi sudah baik dari penerimaan sampai dengan perawatan juga sudah ada ruangan tersendirinya. Dan ruang kamar rawat inapnya juga sudah memenuhi persyaratan sebetulnya. Sementara itu anggota DPR RI meminta pelayanan perlu ditingkatkan agar pasien lebih nyaman berobat di rumah sakit tersebut. Dengan adanya kerjasama dengan DPR kita juga tekankan jangan keberadaan anggota DPR kerjasama di sini ada pasien DPR yang datang sehingga mulai terganggu jangan. DPR ada tersendiri pelayanannya masyarakat juga tersendiri tapi dalam rangka menjaga kesehatan mereka semuanya. Dengan adanya kunjungan kerja ini diharapkan rumah sakit memberikan pelayanan yang baik kepada pasien.